Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai English Learners Bertemu lagi bersama kami dari Excel's Club Excellent and Creative English Learners Club Di mana kami menjadikan bahasa Inggris semakin mudah, semakin mudah, dan semakin mudah Baik, untuk kali ini Bahasan ringan yang akan kita bahas adalah Tentang do or does Do or does Ini adalah sebuah kata bantu Yang digunakan untuk kalimat pertanyaan Seperti apa contohnya Kita lihat Nah, apakah Ini adalah ungkapan Untuk sebuah pertanyaan Apakah kamu makan Apakah mereka tidur Apakah dia belajar Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ini adalah pertanyaan yang sering digunakan Nah, pertanyaan seperti ini Kita bisa menggunakan Do atau Does Do or Does Oke Do or Does Let's continue Nah, yang belum diperhatikan pertama kali adalah Penggunaan Do dan Does Itu Berbeda Ketika kita menggunakan I You We They Tolong diingat-ingat Kemudian She He It Juga satu pasangan Jadi ada I You We They Satu grup He She It Name Satu grup I You We They Menggunakan Do He She It Menggunakan Does Oke Sampai sini paham Paten ya Contoh Oke Kita anggap dia adalah You You tadi menggunakan Do Maka akan menjadi Do you Kita lihat menjadi apa Do you Play Badminton Nah Pertanyaan Do you play Badminton Ini kan membutuhkan Jawaban Yes Atau No Kalau yes Cukup Yes I Kembali ke Do Kalau no Tinggal menambahkan Not Di belakangnya Atau Bisa disingkat I Don't Another Example Kita anggap Ini adalah Mereka Mereka Menyanyikan Sebuah lagu Apakah mereka Menyanyikan Sebuah lagu Do they Sing A song Disini ada Tanda Centang Menunjukkan Yes Maka akan menjadi Yes They Do Sedangkan kalau Not akan menjadi No They Do Not Atau No They Don't Berikutnya Ini Dia Laki Laki Atau He Karena dia Laki Laki He Menggunakan Does Does He Watch TV Tanda silang Menunjukkan No Akan menjadi Yes He Does Sedangkan yang diminta Adalah No He Doesn't Correct Next She Does She Read A book Apakah dia Baca Buku Yes She Does Jawabannya Adalah No Harusnya No She Doesn't Or No She Does Not Sampai Sini Sangat Paham Sangat Paham Dan Sangat Mudah Nah Sekarang Mari kita Masukkan Mana yang Menggunakan Do Mana yang Menggunakan Does Yang pertama Mary Live in Lima Ini harusnya Menjadi Does Paul Do or Does Does Okay Good Mary and Paul Dua orang Menjadi They They Menjadi Do That's right Rita Mary and Pepito Tiga orang Do Right Evelyn Evelyn Does Right The students Siswanya Lebih dari Satu Menjadi Do Or Does Do That's right My mother Does Right The teacher Does It's okay You Sleep Late You Become Do You Next They They Otomatis Do W Seratus Nilainya Oke Next Practice Nah Ini Does Mary Live In Lima Bisa Bisa Menggunakan Yes She Do Or Yes She Does She Harusnya Menggunakan Does Good Does Paul Study English No He Don't No He Doesn't The right Answer No He Doesn't Oke Do Mary And Paul Eat Lasagna Yes They Do Yes They Does They Otomatis Two Oke Next Number Four Do Rita Mary And Peppy To Run All Morning No They Don't Oke Does Evelyn Right With Left Hand Yes She Does She Does Oke Next Do The Student Pay Attention They Do Yes They Do Right Does My Mother Cook Delicious No She No She Doesn't Oke Next Does The Teacher Like The Coffee Yes She Does Oke Do You Sleep Late No I Don't No I Doesn't No I Don't Oke The Last Do They Have A New Car Yes They Do Yes They Does Yes They Do Oke Nilainya Berapa Seratus Oke Good Oke That's Panjalan yang simple Tentang do Dan das Untuk masalah-masalah Yang lain Silahkan Kontakt Nomor kami Yang ada di Deskripsi Dari video ini Kemudian video ini Dipersembahkan oleh Excellent and Creative English Learners Club Atau Excellence Club Dari Nganjik Jawa Timur Jika suka dengan video ini Please subscribe Give comment And then Kalau mau Disebarkan Dishare Silahkan Share sebanyak-banyaknya Semoga bermanfaat Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax